Intro Welcome back on Entertainment News Kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting Karena apabila kesehatan seseorang menurun Pasti akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari orang tersebut Ya tentunya hal inilah yang mungkin sangat diperhatikan oleh pasangan Dona Agnesia Dan juga Darius Sinatria yang tentunya mengajarkan pola hidup sihat kepada anaknya sejak dini Yang paling simple adalah kita berusaha untuk menambah jumlah konsumsi buah kita tiap hari Kalau belum mengkonsumsi buah ya mulailah untuk mengkonsumsi buah Kalau di keluarga kita mulai dari aku Dona sampai anak-anak udah tiap hari pasti mengkonsumsi buah Apa namanya, aku pribadi mungkin udah gak makan nasi putih jadi bener-bener nasi merah Kalau di rumah ya, kalau di rumah kan kadang terkenal dengan memang gak ada segala macem Tapi aku selalu berusaha untuk, makanya kalau makan makannya juga Kita juga aktivitas anak-anak juga harus kita perhatiin Mereka harus ada aktivitas fisik setiap hari dan mereka memang sangat anak-anak yang sangat aktif Jadi kadang tanpa disuruh pun malah harus agak dibatasiin gitu kan Mereka pengennya tiap hari renang, tiap hari main gitu kan keluar segala macem Kalau dia udah mulai aktif main bola juga sama teman-teman sekolahnya Karena di rumah-rumah juga udah mulai main bola gitu Jadi karena mereka sekarang udah sekolah tiap hari harus kita sedikit batasi juga gitu Jangan sampai berlebihkan Semaksud juga istirahat ini, memang kalau namanya gaya hidup sehat di keluarga kita Semuanya out-in, semuanya harus seimbang dari mulai olahraga, aktivitas fisiknya Terus ada dari makanannya juga yang harus menganutrisi yang baik Dan pasti tiap hari harus mengonsumsi buah, itu pasti Kemudian juga istirahatnya juga cukup gitu kan Anak-anak juga dibiasakan sebisa mungkin kalau bisa harus tidur siang setiap hari Supaya di aktivitasnya, karena udah mulai sekolah kan Yo sama Diego, jadi memang boleh-bener istirahatnya cukup gitu Apa namanya, kita harus berkomitmen gitu Harus punya komitmen sama diri kita sendiri Bahwa apa yang sudah kita ingin rubah gaya hidupnya menjadi lebih baik Ya harus dijalankan gitu, dengan konsisten pastinya Makanya tantangannya itu, kadangkan kita dengan kesibukan segala macam Pasti ada aja alasannya Tapi sebisa mungkin kita memotivasi diri kita supaya bisa untuk menjalankan apapun itu dari yang paling kecil Ya gitu deh, kalau misalnya olahraga sebisa mungkin walaupun cuma 10 menit, 15 menit Atau kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang Kayak aku mungkin di rumah ada selalu sebiaya barber kecil Di tempat tidur mungkin sebelum tidur bisa angkat-angkat barbel sedikit gitu kan Memang kalau untuk memulai kadang yang sulit Tapi begitu udah menjadi rutinitas, menjadi suatu kebiasaan Jadi kayak kebutuhan, jadi kalau setiap hari gak melakukan itu Sama kayak setiap hari gak mandi gitu kan, gak enak padanya Kalau sekolah pasti gitu, dan mereka juga di sekolah Ada hari-hari datangnya memang harus bawa sayur Atau harus bawa buah gitu Kadang walaupun memang gak dimakan gitu Kadang anak-anak kan lagi ada yang rasanya sulit makan sayur Tapi pasti dibawain gitu Kaling tidak nanti di sekolah pasti akan disuruh sama gurunya gitu Walaupun akhirnya pulang masih utuh atau cuma diacak-acak Atau apabila kita selalu menyiapkan itu Karena pasti suatu hari akan bergerak satunya untuk makan itu juga gitu kan Di rumah selalu sedia buah gitu ya gitu Tiap hari pasti macam-macam Ada yang suka apel, ada yang suka jeruk, ada yang suka jambu Terus memang semisah mungkin anak-anak makan di rumah Itu juga kalau misalnya kita mau pergi Diusahakan sebelum pergi lebih baik makan dulu Jadi begitu nanti aktivitas di kereta kemul atau kemana Jadi udah makan Wow itu dia tadi Dona Agnesia dan juga Darius Sinatria Nah sebagai orang tua tentunya mereka pasti ingin Dan saya yakin orang tua dimanapun berada pasti ingin memberikan yang terbaik Untuk anak-anak mereka Dan begitu juga Dona dan juga Darius ya Yang menanamkan pola hidup sehat sedini mungkin Iya benar Dan penerapan pola hidup sehat itu memang paling betul dari anak yang masih kecil Karena kamu tau kan kita juga pasti mengetahui bahwa Anak dari kecil sampai usia 11 hingga 12 tahun itu memang Sudah seharusnya diberikan penerapan dan Apa ya masukan-masukan yang penting dari lingkungan keluarga Dari situ anak itu kan nanti Karena nanti akan beranjak remaja Usia remaja menuju dewasa Nah dari usia remaja menuju dewasa itu kan mereka akan bertemu Di luar lingkungan keluarga aja ya kan Ada teman-teman, sosial, pekerjaan Jadi kalau dari kecil prinsipnya sudah kuat Pola hidupnya, makan, kesehatan, terus mentally, physically kayak gitu Jadi pastinya nanti pada saat dia tumbuh kembang Prinsipnya udah kuat dan juga menjadi anak yang benar-benar apa ya Apa ya saya bingung Ya punya prinsip yang kuat lah Iya prinsip yang kuat udah pasti gitu kan Kamu setuju gak? Setuju banget ya dan tentunya kan semua segala sesuatu harus dibiasakan dulu Kalau sudah biasa pasti akan bisa Semuanya berumlah dari terbiasa dulu ya Terbiasa dulu pasti akan bisa Terima kasih sudah biasa